Halo semuanya, kembali lagi bersama aku vlog game clip dan hari ini kita akan membahas patch note terbaru dari kingard castle yaitu tanggal 26 September Pembahasan yang pertama adalah ada liga settlement dan second half season yang udah berlaku di hari jumat Yes, kita akan melalui masalah-masalah gini ya, kita harus sabar teman-teman karena satu season dibagi dua kali Terus untuk yang selanjutnya adalah hero baru, patros, warbender, bearer dan satu awakening ability baru yang pasti itu punya patros Terus legacy baru, black man itu juga pasti punya si patros teman-teman Terus ada tambahan skin profile icon dari skin ini ya, yang kita dapetin dari strife battlefield kemarin Terus ada dua skin baru, yang pasti satu skinnya adalah skin punya patros dan satunya skin baru dari mungkin event atau apa nanti kita lihat ya teman-teman Dan ada summon blessing baru Oke kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama yaitu adalah liga settlement dan second half season information Liga settlement dan second half season information ini bakalan dimulai besok second halfnya yang pasti di hari jumat Untuk jamnya seperti biasa juga di jam 10 pagi teman-teman Jadi second half akan mulai di setiap jam itu Dan untuk poinnya kalian bisa lihat disini Kalau kalian king god dan ranking 1 akan mendapatkan 100 poin dan langsung ditambahkan ya teman-teman Jadi gak nunggu akhir season Oke kita lanjut ke second half season 47 yang grand arena mendapatkan buff shot dan win ya teman-teman Jadi kalian bisa pakai meta atau hero-hero yang punya class dan regen ini Dan kita langsung masuk ke hero baru aja Hero baru sekarang namanya adalah patros Hero baru patros menggunakan Wah bentar bentar Ini kayak event ya Tapi courage Tipe apa dia kira-kira Kalau courage biasanya orang-orang penting gitu Patros namanya dan judulannya adalah war banner bearer Kayaknya ini Kalau dari artnya ya Kalau dari artnya dia kayak tank-tank gitu deh Dia masuk ke south region dan classnya adalah courage Terus skill yang pertama Wow Skillnya for the empire Patros akan memberikan efek selama 3-9 detik Dan efek itu mempunyai range 3x3 sampai 9x9 Wow Dan efeknya itu akan memberikan healing Sebanyak berapa SP Berapa persen SP nya ini aku belum tahu ya Karena cuma 15 doang disini tulisannya Dan 25-120% attack speed setiap 1 detik Wow Ini maksudnya hero Hero dengan kemampuan buff ya Bukan backup Bukan backup kah Oh Patros is a backup hero who provides healing and beneficial effect To surrounding allies teman-teman Jadi patros ini termasuk hero backup Dan kalian bisa bawa Sebagai hero lock Dan efeknya adalah Memberikan attack speed tambahan Kali ketika masuk di Areanya si patros Nah patros ini kalau kalian sadar Dia mirip sama Monster yang ada di chapter 2-3 Eh sorry 2-4 Yang bawa bender Yang ngasih attack speed ke temennya Dan kalau yang di monster itu Monsternya kan bisa immune ya Bisa immune damage Karena Itu skill Salah satu skill unik monster itu Dan hero ini udah available ya Hari ini Per jam yang aku record ini udah ada Jadi kalian bisa langsung coba aja Untuk satu awakening ability nya Yang pastinya kalau backup gini harusnya bagus Awakening ability patros yang pertama adalah moral boost Memberikan efek tambahan Yang berupa Yang berupa Meningkatkan Final attack Selama 1 detik Dan Final attack ini gak bisa di stack Dengan Dengan Duh Dengan skill yang sama Oh Ini belum Masa Belum aku coba ya Jadi Sejauh ini Aku tahunya Kalau ini Gak bisa di stack Oke Jadi cuman Bawa satu aja Bawa dua nanti Rugi resource Dan kayaknya Hero ini bagus dibawa Dimana aja ya Bisa kalian bawa di arena Bisa kalian bawa di strive Bisa kalian bawa di raid Dan ini bakalan Bagus kalau Khususnya raid Ini bagus kalau Hero carry atau Hero DPS kalian itu Membutuhkan banyak Attack speed Jadi Terutama ini bisa dipake di mail ya temen temen Ini bisa dipake di mail Kalian Pake aja hero ini di tier 5 Alias Gold 1 Dengan tambahan 20% Attack speed tadi Eh Eh Tambahan 20% Final attack Kalau kalian awalkan Nah untuk Attack speednya Aku kurang tau Kayaknya Ada di angka 90 Mungkin atau 100 Dan Legacy barunya Namanya adalah Blackman Banner Of Inumitability Ini adalah Banner Eh Banner Ini adalah Legacy Yang Masuk Dengan Class Bekan Class Scorage ya temen temen Dan Efeknya adalah Increase normal attack Amplification Of All allies Beside the user Who receive a beneficial effect From the user By 0,2 Dikali Current level Dan Ini nanti jadinya Percent Dan Ketika target Spell powernya Lebih tinggi dari Attack Dari Attack Akan meningkatkan Skill Damage Amplification Wah ini Gila ya temen temen Jadi Salah satu Legacy yang bagus Ini Karena Ini bener-bener Untuk Male Ini Didefinisikan Hero Yang Emang Dikhususkan Untuk Male Jadi Dia adalah Buffer Male Kalian bisa coba sendiri Ini Buffer Male Kalo kalian Udah Awakened Kalian punya Legasinya Sampai Tear Max Sampai Transcendence 10 Kalian bakal ngerasain Bedanya Ini dibake di Male Sangat-sangat gila Ini Bake di Male Ini dibake Gesar Gula Ini bakal oke banget Karena Spellnya Lebih Stat spellnya Lebih tinggi Ketika kalian bawa Luny Lunier Terus kalian bawa Ini Dan Si Patros ini punya Legacy Itu akan jauh-jauh Lebih tinggi Damagenya Percaya Karena Ya Lagi-lagi Legacy adalah Game Changing Disini ya Lanjutannya adalah Ada King Strife Profile Icon Jadi Kalian yang kemarin udah Dapet skin Battle Strife Battlefield Itu yang Berdiri sama Zelda Kalian akan Bisa pake Profile item Si skin tersebut Terus untuk Detail Skill description Yang kalian Biasanya Nyolong-nyolong Informasi Dari Strife Kalian cari tau Apa sih Buildnya orang-orang atas Dengan cara ngeklik Hero nya Terus ada Bagian Equipment Sama statnya Yang biasanya kita Tau kalo mereka Bakalan pake Legacy apa Terus Set Apa namanya Set Aksesorisnya apa Statnya Maksimal berapa Kalian bisa lihat Disana dan tau Sekarang bakalan ditutup Terus skin Dua skin yang baru Adalah Skin patros Memakai Baju Kok ini? Kok ada fitanya? Sama aja ya sebenernya Cuman pake helm doang Kalo kalian perhatikan Efeknya Sama aja beneran Gak bohong Jadi ini gak worth sih menurutku Aku jadi inget Garam dulu Garam dulu juga skinnya Cuman dipakein topi doang Harganya 160an Apa nam Terus untuk skin yang selanjutnya Adalah Skin taibe ya temen-temen Dia menjadi butler Oh ini Harusnya bagus sih Kita langsung liat skin efeknya Oke Skin efeknya lumayan bagus Apinya merah Ya meskipun ini cuman diganti warna ya Tapi sangat cocok ya temen-temen Sangat cocok dengan tampilannya yang agak semerawut itu Rambutnya Berantakan banget Oke lah ini Cukup oke Dan kalian bisa beli skin tai bike ini dengan harga 600 red moon festival tokens Dan token sekarang gampang nyarinya Jadi kalian pasti banyak lah token kalian Dan kalo event di red moon festival ini habis Kalian bisa beli Dengan harga 139 Gems Atau 28 skin tokens Dan summoning blazing baru yang Sepertinya tidak akan pernah worth it Jadi kalian skip aja Summon blazing Kalian lebih Bagus kalo Gem Atau diamond kalian dipake Untuk beli skin Itu sih saranku Oke Cuman itu doang temen-temen Terimakasih yang udah nonton Dan Sering komen Nge-like Subscribe Dan share videoku selama ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan Aku Farab Gameklip Bye-bye Bye-bye